2 Maret 2020, 2 warga depok positif corona. 2 warga negara Indonesia yang positif virus corona merupakan warga depok Jawa Barat dan saat ini sedang menjalani perawatan. Dan 29 Maret 2020, ada 1.285 orang yang positif corona dan yang meninggal 114. Pemerintah sudah menghimbau untuk dirumah saja untuk memutus rantai corona ini. Jika tidak terputus rantai corona ini akan jadi dampak yang sangat besar. Dan kenapa kalian masih ngeyel juga keluar rumah, nongkrong, acaran, liburan, jalan-jalan. Kalian itu cuma disuruh tinggal di rumah, sudah ada porsinya kok. Dokter itu tugasnya nyembuhin, ya pemerintah tugasnya ngatur. Dan kita sebagai masyarakat, kita ya nurut, patuh di aturan. Ya kalau disuruh di rumah ya di rumah saja. Jangan sampai gara-gara ke-ebrisan kalian, yang masih terus keluar. Suruh corona ini gak berhenti-berhenti. Kita ambil contoh aja di Itali. Di Itali itu selama 19 hari, yang meninggal itu satu orang. Kita tahulah, di Itali itu negara yang bersih. Kebersihannya memang dijaga. Tapi, gara-gara ulah masyarakatnya yang gak mau diatur, dari sekarang sampai video ini dibuat, yang mati itu udah 8 ribu lebih. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Yang tingkat kebersihannya, kalian bisa tahu sendiri. Di Indonesia selama 25 hari itu, yang meninggal itu udah 87 orang. Kebayang dong, jika kalian masih tetap keluar rumah, bertahan dengan keogesan kalian, korban corona ini akan semakin banyak. Rumah sakit nanti akan penuh. Dan tingkat penurunan penyakit corona akan semakin besar. Tolong banget, aku minta tolong banget. Tetap di rumah. Kasihan dengan saudara kita, para tenaga medis, tingkat risiko mereka tertular itu sangat tinggi. Karena mereka berkontak langsung, berinteraksi langsung dengan korban atau pasien. Dan di media-media yang saya baca, tenaga kesehatan itu yang tertular udah banyak. Dokter aja yang meninggal udah tiga. Kalau dengan kebodohan kalian, karena pas merasa pandang enteng kalian sama virus corona ini, mau berapa banyak lagi masyarakat biasa, dan tenaga kesehatan lainnya yang terjangkit virus corona ini, please stay at home. Jangan sampai kalian keluar rumah, terus kalian tertular virus corona ini, lalu kalian pulang ke rumah kalian, terus itu ada saudara kalian, ada orang tua kalian, lalu kalian pulang, terus mereka kena juga. Bapak, ibu kalian kena, adik, kakak kalian kena, bahkan saudara-saudara kalian juga kena. Tetangga kamu kena, orang di sekitar kamu ya bakalan kena juga. Apa kamu mau orang yang kamu sayang itu tertular corona? Dan mungkin saat itu, daya tahan tubuh mereka itu lemah, lalu meninggal, dan itu gak bakalan dimandiin, apalagi disolatin. Bahkan orang-orang gak ada yang berani buat aliran dirumah, dirumah kamu. Jadi please, demi kita semua, dan demi orang yang kita sayang, dirumah aja.